Intro Assalamualaikum kawan-kawan pembelajar abadi Video ini akan memberikan gambaran proses PPL 3 yang telah dilakukan oleh Koko Nur Ramdan Mahasiswa PPG Daljab Kategori 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto Yuk, kita apresiasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa-apa-apa? Adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengawali pembelajaran kembangan saya Indonesia pada pagi hari ini Silahkan umut ketua kelas memimpin doa Sip Ya sudah Berlapin Sudah Mulai Sudah selesai Beri salam Selamat pagi Pak Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mengawali pembelajaran Sebelum mengawali pembelajaran Selamat pagi Selamat pagi Jika sudah Silahkan Buka Buku pembelajaran ke alasan Indonesia dulu Jadi Kalau pengurus sudah masuk Siapkan dibunya Untuk pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar apa saja Materi Teks Pu Puisi Ya kita sudah mempelajari apa saja Mari pengertian Puisi Kemudian ada unsur-unsur Puisi Unsur-unsur puisi apa Perlengkap Unsur Pembangun Puisi Unsur pembangun Puisi dibagi Dua Yang pertama ada unsur Fisik Fisik Unsur fisik Puisi Kemudian ada unsur Baktin Ya Karena pertemuan sebelumnya Kita sudah mempelajari Unsur fisik Puisi Ya Pada pertemuan sekarang Nanti kita akan membahas Unsur Baktin Puisi Ya Tapi supaya mengingat Ya Mengingat kembali Puisi itu Ya Siapa yang bisa menjelaskan Pengertian dari Puisi Angkat tangan Apa Keila Puisi itu Saat kewarangannya Orang ketahukan Kira-kira Perasaan Yang memetamakan Keringgahan kata-kata Ya Yang memetamakan Keringgahan kata-kata Jadi adalah seni Seni berpuisi Kalau menurut fisik Ada apa saja Ada apa Ada apa Ada Macas Kemudian ada Hirama Terus Ada 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 Imajinasi 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 Ya itu Nanganya Unsur fisik Fisik itu di dalam atau di luar sih? Di luar Berarti kalau kalian Contoh Melihat Melihat manusia Yang dilihat dari fisiknya Apa saja? Ada tangan Ini kata coba Rambut 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 Nah ini kepala lah ya Dari kepala kemudian kepala bawah Badan Kepala langsung ke badan 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 Ya leher kok Badan Badan ke Tangan Oke ada Kaki Nah itu unsur fisik Unsur fisik berarti bisa dilihat tidak? Bisa Ya Nah di dalam puisi Unsur fisiknya pun itu bisa dilihat Ya Kayak tadi masasnya Itu bisa kita lihat Kita praca Ya Kemudian ada unsur patin Kalau unsur patin Ada apa saja? Temanya Ada 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 Kemudian Yang keras Ada apa saja? Ada amanat Terakhir Rasa Atau bahasa Inggrisnya rasa? Pilih Itu ya Jadi nanti kita Akan mempelajari Itu Melanjutkan pembelajaran Yang kemarin Kalian sudah menganalisis Unsur fisik Ya Sekarang kita akan menganalisis Unsur patin Lawan puisi Ya Nanti kalian puisi itu Kalau kalian bisa menulis puisi Kira-kira bisa jadi apa sih kalian? Jadi penulis Kemudian jadi seniman Jadi puisi itu Banyak Masam-masam ya Jadi ibarat kalian punya Lempek Ya Puisi ini masih mentah Lempek Tempe bisa dijadikan apa saja? Tempe goreng Tempe goreng Kemudian Limun goreng Kemudian Kalau dijodoh itu dipotong-potong Bisa jadi? Koseng tempe Kemudian apa lagi yang ada tempe? Jadi apa? Tempe bakar Kemudian Ada misal Kalian terlalu somdok Dalamnya ketangannya juga? Ada tempe Nah itu kan isinya ya tempe Nah di puisi itu seperti tadi Puisi itu mentah Tapi bisa dibacakan Kalau dibacakan namanya apa? Dek 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 Masih kuisi Kalau dinyatikan tadi Musik Kalau diperangkan Dramatisasi kuisi Tidak Ini ada dramatisasi kuisi Bahwa Belum Ada semata Ada pelang Sudah Tentu Seperti Memandang pelabuhan kecil Yang mandi Kiri ini Pelabu Ada yang aneh? Dalam video? Apa yang aneh? Ada saya ya? Ya Ini adalah somdok Yang saya perangkan Bersama teman-teman Di saat kuliah Kuliah dulu Ya Di sini ada yang Mendingin kuliah Di dan seni Ya Jadi Kalau kalian Ya Bersama Kuliah Untuk memperdalam Ilmu-ilmunya Ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ya Nanti kalian bisa Ya Dengan teman-teman Berkarya Semakin mendalami Ya Tentang kuisi-kuisi Tentang drama Ya Tentang subscribe Ini ada yang tahu? Siapa? Hayel Tanpa Adalah penyakir Ya Ini adalah Tonggap Tonggapnya penyakir di Indonesia Jadi ini Hayel Tanpa Semangat Hayel Tanpa Ada lagi yang kalian tahu Tentang penyakir di Indonesia? Hayelan? Siapa? Sapadi Jogodamono Iya Sapadi Jogodamono Kalian sudah tahu apa ini? Sudah 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 bagus ya Kalian harus tahu lah Sedangkan semua tahu yang aktif Korea Ya Kita akan masuk ke kompetensi dasar Yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi Yang dipendengarkan Atau dibaca Jadi nanti kalian Akan disungguhkan puisi Kalian identifikasi unsur pembangun Ya Kalian unsur pembangunin Yang Fisik kan sudah Berarti nanti tiga yang Bakti Jadi itu ya Tujuannya nanti apa? Ya Dengan disediakan puisi Berjudul cinta Atau berbalik Nanti kalian harus memahami Pengertian puisi itu apa Kalian harus memahami Jenis-jenis puisi itu apa Dapat menyebutkan jenis-jenis puisi Ya Kemudian kalian menganalisis Unsur baginya puisi tersebut Ya Ini nanti tujuannya Ya Ada tujuh Tujuh Ini tujuh ini Ya Tujuh ini sebagai Tolong ukur kalian Ya Kalian sudah menyelesaikan Sudah memahami Tentang Puisi belum sih Udah ini tujuannya Sekarang ini apapun Unsur batin Ada Apa saja T? Tema 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 ada apa saja Tema 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 Ide pokok Ide yang mendasari Ide yang mendasari Kalian membuat puisi Kalau kalian sedang patah hati Membuat puisi Ogal disu Engkau memungkir luka Di dalam relung batin Menyakitkanku Hingga aku Tak mampu hidup lah Ide pokoknya apa Tentang patah Hati Itu namanya tema Atau ide pokok Ide yang mendasari Ya sah Dengan cerita sendiri Ya Kalau mau bercerita Terpandung Coba bisa Mencontohkan Ya bisa Lalu yang ingin jadi penyakir Jangan malu-malu ya Jangan malu-malu ya Jangan malu-malu ya Coba Pusbalingga Di mana Kota Itu Aku dilahirkan Kemudian Bagi itu Kayak Kelahirkan Aku di kota Pusbalingga Sebuah Anggara Dari yang mahasuasa Pusbalingga Perwira Semoga Masyarakat yang Makin Sejahtera Itu ya Ya Ayo Alika coba Pembatakan 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 Jumpa Coba Yang Pembatakan Abung Coba Dicarikt Dicarik Abung Pembatan Abung Tadi lagi Vejam Ayo keila kelompoknya keila dan pizza Ya bagus, Arief sudah mencari apa Arief? Tema, tema sudah? Ya dari kelompok mau maju semua ke perwakilan? Perwakilan ke jalan-jalan 3 anak ya 3 anak masih masih kelompok Ya mentari yang mengeluk cakrawalam Ini akan contoh dari Macas? Tema apa? Cinta tenang air, Cinta purba juga ya Kemudian, kenakannya yang cocok menurut kelompok kalian? Patriotip, kenapa Patriotip? Karena Cinta? Cinta tenang air Cinta tenang air Dari kelompok Kartini Untuk majus personifikasi yang kalian temukan Mentari yang mengeluk cakrawala Mentari yang mengeluk cakrawala Personifikasi itu baru? Nah, jadi temukan tangan untuk kelompok Kartini Jadi sekarang kalian buka handphone nya Ya silahkan sudah ada sokal-sokal di google phone Silahkan kalian berhasilkan Silahkan kalian berhasilkan Ya jumlahnya 10 sokal Silahkan berhasilkan Silahkan berhasilkan Tahu tanya di grup Untuk yang pertama Ya, kalian dari puisi karya diri budiya kalian mencari apa temanya apa teman-teman ya karena berisi budaya itu mencintai kurba yang merupakan cinta tanah air kemudian mencari nah apa yang kalian temukan supaya cocok untuk dibahas kita tadi sudah mempelajari apa saja pangkatnya unsur pembangun puisi dibagi dua ada unsur fisik kan kalau fisik ada macas di nama kemudian kata-kata berlambang kemudian penglima terus satu lagi kemudian ada unsur batin ada apa saja di unsur batin emang kemudian tenaga amanah dan raksa yang kalian sudah mempelajari kemudian kalian sudah menerapkan ya menganalisis di puisi yang berjudul cintaku pada bupati-bupati saja pencintangan puisi kok kalian tidak dan kalian harus bertanya itu ya ada yang ditanyakan ya pada pertemuan selanjutnya kalian sudah menganalisis sum-sum bangun untuk besok adalah menyajikan puisi ya untuk pertemuan selanjutnya itu menyajikan puisi silahkan kalian nanti di rumah berlima jurnal siapa dulu memiliki kebaran supaya besok pertemuan selanjutnya kalian juga bisa oh saya ini membuat puisi ini temanya ini gitu ya ya sudah silahkan kalian berkemas-kemas silahkan kalian untuk ketua kelas memimpin Jokowi 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 salam Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.